Dua orang pemuda diamankan oleh petugas kepolisian dan badan pengawas pemilih dari TPS 02 di Jalan Tembakau, Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, pada saat hendak melakukan pemilihan ke bilik suara. Petugas KPPS curiga terhadap dua pemuda tersebut yang membawa CN6 ke TPS, karena CN6 yang dibawa untuk melakukan pencoblosan adalah milik warga yang terdata sebagai DPT namun sudah meninggal dunia. Kedua pemuda diamankan langsung oleh petugas kepolisian yang berjaga di TPS dan Bawaslu, kemudian membawa kedua pelaku ke kantor Bawaslu untuk diperiksa. Dua orang, lari 10. Dua kena tangkap? Dua kena tangkap. Informasinya kemana dibawa? Enggak tahu aku, ke kantor polisi ke sana. Oh, udah dibawa ya Bu? Bawa. Pokoknya dibawa? Ke kantor polisi? Enggak tahu aku, ke kantor polisi, ke KPU, enggak tahu aku. Berapa orang yang dibawa tadi Bu? Dua. Laki-laki atau perbuat? Laki-laki. Saat dikonfirmasi pihak Bawaslu mengaku, belum biasa memberikan keterangan terkait diamankannya dua pemuda tersebut, karena masih dalam proses pemeriksaan.